Kembali adanya usulan dari provinsi untuk kabupaten yang ada di Bangka Belitung menyerahkan kembali data wilayah yang ingin dijadikan wilayah pertambangan rakyat atau WPR Pemkap Bangka Tengah gerak cepat untuk mengusulkan wilayah pertambangan rakyat. Bangka Tengah saat ini mengusulkan seluas 7.400 hektare lahan di Bangka Tengah untuk dijadikan WPR yang ada di seluruh kecamatan yang ada di Bangka Tengah. Bupati Bangka Tengah Aghafri Rahman mengungkapkan WPR sangat dibutuhkan saat ini mengingat perekonomian masyarakat di Bangka Tengah masih mengandalkan timah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selama ini masyarakat masih kucing-kucingan dengan pihak berwajib saat menambang timah. Untuk itu diharapkan dengan adanya WPR masyarakat dapat menambang timah tanpa harus kucing-kucingan lagi dengan aparat penegak hukum. Bangka Tengah sendiri saat ini mengusulkan wilayah yang akan dijadikan WPR telah lebih dahulu melakukan pengecekan dan dipastikan tidak termasuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Ya ada arahan dan petunjuk dari Dinas Pertambangan Provinsi Bangka Berhitung bahwa daerah-daerah kabupaten disilakan mengusulkan kembali usulan wilayah pertambangan rakyat WPR. Dulu sebelumnya Bangka Tengah itu sebenarnya sudah mengusulkan. Tetapi ada perbedaan pada saat itu antara lokasi yang kami usulkan itu dengan pemerintah provinsi. Diharapkan ke depannya WPR yang diusulkan oleh Bangka Tengah dapat segera disetujui oleh pusat mengingat potensi timah yang dimiliki Bangka Tengah cukup besar dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Koba Bangka Tengah, Doni melaporkan. Dari Koba Bangka Tengah, Doni melaporkan.